hai 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 Welcome back to the Masudido YouTube channel ya apa kabar kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys dan selalu ternyata di virus korona karena kali ini gua lanjut lagi nih untuk main game script mekanik survival untuk fan mode edition nah buat kalian baru bergabung di channel gua seperti biasa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah dan klik tombol like-nya biar gua semangat terus nih main game-nya bareng sama sama kalian Oke jadi pijat tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya Nah untuk hari ini ya guys ini seperti biasa gue lagi nongkrong di atas atap ini ya oke gua munculin dulu interface-nya nah ini dia nah disini gua parkirin pesawat quadcopter kita ya guys di sini nah ini kalau kalian belum pernah lihat gimana cara gua bikin ya gua taruh linknya juga di bawah mungkin ya Nah intinya buat hari ini adalah kita akan bikin creation baru lagi ya guys apa yang mau kita bikin hari ini bukan pesawat terbang lagi ya Jadi kita bakal bikin benda yang ada di darat ya guys Nah kita akan kembali ke workshop kita ya lewat sini ya guys hub Oke nah ini kalian kalau mau lihat ada perkembangan apa aja di base kita ya ini kalau kalian lihat gua bikin modelnya modern minimalis seperti ini ya dengan rumah suasana panggung juga nih karena bentuknya tangga sebelah sini oke nah yang pengen gua kasih lihat ke kalian adalah ukuran ban ya Kenapa ukuran ban itu sangat penting di mode hari ini ya guys karena kita akan bikin mobil model dengan kendaraan ban besar ya tapi bukan track monster ya itu kita simpan dulu nanti nah yang kita akan bikin adalah sebuah RV mungkin bisa dibilang atau bisa dibilang multi-use vehicle gitu ya atau utility use vehicle nah ini kalau kalian lihat ada ini paling gede ya ini pasti ban monster dan sedangkan ini ban yang biasa kita pakai ya ban paling gede di mod yang normal ya Nah kita akan pakai model yang nomor 3 ini tapi kita pakai yang lebih kecil sedikit ya abannya ukurannya nah ini kumpulin banyak disini abannya nah jadi dia lebarnya seperti ban kita yang biasa tapi dia lebih ukuran diameter itu lebih besar gitu ya lebih gede gitu ya gua nggak mau pakai yang ini soalnya lebih berat ya guys Oke kita ambil aja lagi dulu nah gua juga mau ngasih tahu ke kalian kalau yang nanti kita akan bikin menggunakan sistem suspensi yang belum pernah gua gunakan sebelumnya ya dan juga di tempat lain juga mudah-mudahan juga belum ada ya guys karena ini gua kreasi sendiri ya nggak nyontok-nyontok atau nyompek Oke kita akan bikin di bawah sini nah ini yang akan gua bikin ada sebuah vehicle yang sangat besar ya jadi untuk ukuran lebarnya itu sekitar di atas 22 ya guys jadi kita akan berhitung dulu sebentar ya ini adalah 16 ya kalau kita sampai full mobil begini ya 17 18 19 eh enggak juga 18 19 20 ini kalau gini 20 aneh minimal kita di 22 ya Oke oke kayak kayak gua bikin di 26 lebaran ya mobil 26 ya oke eh 26 kelebaran ya bodoh bikin 24 aja kalau gitu ya Oke kita akan tarik lurus ke belakang Oh iya yang kalian lihat sekarang adalah gua lagi bikin frame 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 atau sasis dari kendaraan kita yang super besar ya jadi utility truck yang pengen gua bikin kali ini tuh besar ya Oke kenapa gua demen bikin yang gede-gede juga nih kalau bikin utility tuh biar kita bisa bawa barang bawaan tuh yang banyak ya Oke kita akan simpan dulu nah yang kita akan memakai adalah tiga buah suspension ya eh suspension pertama kita akan taruh sini ya Oke lalu kita kasih strip peninggi di sini ya guys Oke nah yang paling penting adalah kita menggunakan bearing terus juga pipa ya Oke kita kasih ini pipanya yang bentuk ini ya plus ya Oke plus dike segala arah ya semua arah jadi gua nggak bikin yang apa cuma belok satu arah atau dua arah tapi ini ke segala arah ya Oke kita timpa lagi pakai ini ini sengaja gua bikinnya seperti ini biar gampang ya tangga desainnya kita tambahin lagi ini set-set-set-set Oke kita kasih bearing lagi ya nah ini sekarang tinggal kita pasang ya Oke ini sih nggak udah nyambung sih ya All right nah berikutnya adalah kita mau pasang suspensi lagi di sini Oke jadi ada tiga buah suspension ya guys yang akan kita pakai pakai Oke kita pastikan aja juga oke terus kita kasih tipa lagi sini Oke nah sekarang ini kita last ya biar mereka ketemu gitu ya jadi bisa main gitu suspensinya ya naik turunnya ya Oke dan yang paling tengah kita kasih akurat sekali aja terus kita bikin paling keras nah kalau yang ini kita cukup naikin segini ini aja nggak usah sampai limit ini kita kurang satu Oke segitu aja ya kita naikin nah disini kita akan kasih bearing 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 lalu kita kasih ini lagi ya pipa kecil ini jangan lupa di bagian sini juga kasih kasih lagi lalu pipa pendek lagi ya guys kasih pipa pendek lalu bearing lagi dan bearing lagi Oke habis itu kita kasih bannya just just wihibannya gede banget kan kalian bisa lihat tuh Oke sesuai dengan dimensinya ya yang sangat besar Oke nah ini kita tinggal bikin duplikatnya lagi di sebelah kiri dari kendaraan ya guys Oke guys ini udah gua bikin ya di sebelah kanan dan kirinya ya jadi kita coba tes dulu kekuatannya huhuhu berdiri dengan kokoh ya ini pada baru bagian depannya doang nih guys jadi belum bagian keseluruhan dari kendaraan ya di super super lebar ya Oke kita akan isi bagian dalamnya ini pakai kayu ya nantinya ya Oke ini untuk besi yang tengah kita bisa copotin dulu oke oke nah ini frame ya ya perlu kita bikin lebih rendah lagi sih sebenarnya ya jadi disini mungkin gua akan kasih jarak dulu segini eh kasih kayu aja dulu segini kenapa kayu kita pilihnya biar eh materialnya tuh lebih ringan ya apakah masih kurang rendah kayak sih masih kurang rendah sih Oke kalau gitu karena kurang rendah kita kita akan turunin ke bawah gini ya top frame ya oke nah kalau kalian lihat nanti bagian didalemnya tuh jadi jauh bisa lebih turun gitu ya ini jadi lebih bisa turun nantinya kita samain sama yang depan hai 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 awet jadi seperti ini ya kita perlu naik dulu sini iya nah kita akan isi nih bagian sini ya nih dengan kayu ya bisa digilang mobilnya lumayan tinggi ya untuk ground clearancenya kita akan lihat dulu ya tinggi banget sih segini juga jadi kalau mau lewat jalanan yang Bambi pun juga mesti sih lewat-lewat aja nih gue tadi pengen bikin lebih rendah lagi ya tapi gue inget kalau ini bukan kendaraan sedan ya Oke ini bagian bawahnya bakal gua tutup dulu ya Oke guys ini udah gua ratain semua yang untuk bagian lantainya dan gua kasih sedikit ini ya penguat ya di sini pakai besi ya di sini biar nggak gampang jeblos ya soalnya karena disini kita mau pasangin bangku supirnya ya Oke ini besar sekali sih untuk bangku supir ya dan juga disini akan ada tempat penumpangnya ya aduh-aduh malah begitu kejepit ini karakternya ya oke nah ini kayaknya kita butuh test drive dulu ya sebentar jadi gua putuskan untuk ngambil dulu mesinnya set set sekalian juga gua mesti bikin beberapa barang-barang lagi ya guys karena ini ini bakal boros bearing ya tentunya eh nah mesinnya tuh disini disini gua udah nyiapin mesin level lima ya guys oke kita akan turun lagi kebawah sup oke mesin level lima top jangan taruh dimana enaknya mungkin seperti biasa gua taruh ya agak turun di bawah ya turun di bawah ini bawahnya gua perkuat aja dipakai besi yang level 3 soalnya kalau mesin tuh agak-agak crucial ya kan nggak boleh main-main dengan mesin mesin kalau hancur gitu mobilnya nggak bakal bisa jalan kemana-mana juga cukup ya segini kita tutup lagi ya mungkin nanti disini kita akan bikin semacam dashboard yang berundak gitu naik ke atas ya dan ini kelihatannya sih keren deh kalau kita bikin dashboard-dashportan di sini ya jadi kayak mobil Eropa nantinya jadinya Oke ya berikutnya kita konek-konekin dulu ini ya bannya untuk jalur kemudiannya ya udah depannya Wow aduh enggak kelihatan nih nah ini dia jangan sampai selesai telepon next ya Oke bagian depan kita roba sedikit-dikit ya ini masuk ke sini kok udah bensinnya belum ya kita ambil ya dulu ada bensin sedikit gue disini kita ambil sedian bensin ya buat tes run kita kali ini Oke kita pakai lagi segini aja 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 ya kita akan salurkan ke seluruh roda oke ya arah rotasi udah bener ya tapi mobilnya jadi terlalu chamber ya ini ya mungkin karena kita udah naruh bobot besi yang banyak banget ini Oke ini kalian bisa lihat lah ya kendaraan udah bisa jalan oh gua tahu kenapa ini jadi melencong-melencong karena ini gua bikin simpel 6 ya Oke kita bikin biasa ah baru deh dia berdiri tegak ya dan sistemnya itu dia kalau gua baru tes kayak gini ya gue bikin depannya beloknya beloknya beda belakangnya beloknya beda ya oke dan ini suspensinya ada tiga jadi kalau bagian depan ini menapak ke daerah yang lebih tinggi dia akan stabil gitu guys tuh kalian lihat kan nah lebih stabil lagi nih jadi kalau kena bump di bagian depan ya depannya aja yang angkat bagian belakangnya enggak masih bisa stay gitu ya kayak lengan ayun independen gitu ya gue bikin ya oke jadi walaupun mobil baru bagian depan doang karena rodanya empat ya tetep bisa jalan nih ya Oke kalau gitu kita akan melanjutkan bikin sampai ke belakang guys oke guys untuk bagian belakangnya kita akan segera sambung ya dipakai besi level 3 lagi ya jadi gua kok pengen framenya itu sekuat mungkin pakai besi level 3 kita coba aku naikin ke atas Iya ini masih bisa lebih panjang lagi sih bener ya kita tambahin lagi satu dua tiga empat lima enam itu dua tiga empat lima enam oke ini really really big sih ini mestinya gede banget oke setelah itu kita naikin lagi sebentar advance nya kita simpelin lagi oke kita naikin satu dua tiga ya tiga kita naikin tiga dua dua oke kurang dikit itu dua tiga empat ya kita satuin aja dulu ke panjangnya ya 16 Oh ya ini bakalan jadi mobil yang gede banget sini mesinnya ya ability truck soalnya gue bikin Oke karena gua belum tahu titik eh bannya bakalan dimana nah jadi gua bakal bikin rada-rada ngasal dulu ya guys buat perkiraan aja nah info bikin akan seperti yang ada di depan ya cuman beda yang di belakang mungkin gua akan bikin ini ya nggak bisa belok-belok sama sekali ya Oke jadi kita akan bikin adapternya disini gua ya jadi lebih banyak Oke lebih banyak terus kita kasih ini lagi jangan lupa kasihin bearing ya juga empat kecil juga Oke kita kasih ini 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 lagi ya kasih yang panjang yang panjang Oke ini gua masih itu sih masih percobaan dulu jadi kita lihat dulu nih jaraknya terlalu lebih jauh atau enggak nih antar ban nantinya ya Oke ini kayaknya mesti gue tambahin lagi satu lagi kata saja dulu kalau segini kejauhan ya ya kayak agak agak-agak kejauhan sih kita mungkin kecilin dikit ya satu dua terkasih dua baru kasih ban coba Oh terlalu mepet ya berarti kita kasihnya tiga besi kecil baru kita kita kasih hub Oke this is the hub ini juga nih kita kasih dulu hub hub Oke segitu kita kasih lagi ini jangan lupa kasih Suspension dulu di situ Suspensionnya kasih adapter and then kita last Oke kita akan bikin lagi di bagian belakangnya satu dua tiga besi panjang lagi Oke besi pendeknya kayaknya abis nih oke seperti habis gue mesti ngambil itu lagi lagi Oh iya gua ada yang kelupaan dong guys ini nggak boleh langsung nih ini mesti gua kasih adapter dulu nih Oke biar lebar kendaraan kita sama seperti bagian yang di depan ya oke jadi cocok nih pipa kecilnya udah gua ambil ya tadi kan kurang kita ya tadi kan kurang kita ya kita kasih hub lagi disini jangan lupa habis lagi aku dengan pairing oke sudah masuk ini kita perlu kasih perpanjangan lagi nih setelah itu kasih Suspension again oke ya adaptor lalu lalu akan kita last ya set seperti ini oke taruh bannya nah ah hehehe enggak kurang panjang dan lebar apa nih kendaraan kita oke guys ini kendaraannya udah jadi ya sampai ke belakang tuh ya kalau kalian lihat oke frame belakangnya sengaja gua bikin lebih rendah lagi ya jadi kalau kita nanti mau naikin barang lebih gampang ya oke mari kita lihat buh gede banget sih hehehe sumpah gede banget ini oke untuk sementara mesinnya cuma gua konekin ke band depan ya dan band depannya kalau kalian lihat ini dua-duanya belok ke arah yang sama ya kalau sebelumnya kan arahnya itu ya berlawanan gitu ya oke kita coba ya ini belok oh surprisingly beloknya gampang ya oke tapi karena memang kendaraan ini gede banget sih gede dan lebar banget ini kalau gua bilang baik dibandingin sama tank kita pun juga masih itu ya masih menangani nih panjangnya tuh kita masih apa jadi kaitan lebih kecil ya oke kita bakal tes dulu bakal framenya enak oke pastinya sih enak sih ini tes round dulu ya beneran dengan mundurnya oke lah ya sip hop 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 kita turun lagi ini saatnya kita desain lagi ya guys ini utility trucknya bakal gua bikin beda sih daripada utility truck yang pernah gua buat sebelumnya ya jadi kalian tunggu dulu sebentar gua akan ngisi eh semua bagian yang kosong ini mungkin dengan besi-besi dan juga kayu ya guys tapi untuk bagian permukaan sih tapi untuk bagian permukaan sih kebanyakan bakalan kayu sih ya guys jadi biar ringan juga ya enggak mau enggak bikin borse bensin juga ya oke hitung sebentar oke guys ini dia mobilnya udah selesai gua bikin bagian depannya ya guys jadi gua akan kelilingin dulu ya ini bagian depannya seperti apa ya jadi ini model yang gua pakai adalah sebuah utility truck 10x10 ya guys jadi ini kalau kalian lihat gede banget sih ini oke dan ini baru kepala bagian depannya aja ya kita masuk ke dalam ya nah disini gua udah ngedesain ruang kemudinya beserta dengan dashboard yang gua bikin semirip mungkin dengan mobil beneran ya guys nah disini ada ruang kemudinya ya nah ini untuk speedometer ya tidak ada di tengah ya tapi ada di bagian tengah gitu ya karena ya mirip kayak mobil-mobil sekarang gitu ya kayak Vios gitu kan juga di tengah dashboardnya nah disini juga gua bikin ada beberapa controller ya guys nah ini controllernya adalah untuk buka tutup pintu ya jadi di sebelah kanan dan kiri ini ada pintu yang bisa kita buka ya nah ini kita tinggal pencet-pencet aja sih sebenarnya ada pencetan di dalam dan juga ada pencetan di luar ya oke biar enggak melenyot-menyot ya kita naikin dulu ke advance nah ini kalian bisa lihat bisa dibuka ya oke modelnya buka ke depan gitu ya seperti mobil pada umumnya nah ini kita tinggal masuk ke dalam set oke nah sebelah kiri juga ada pintunya ya kita bisa lewat maupun kita mau dan ini pintunya gua bikin universal ya guys jadi satu dibuka akan kebuka semuanya ya guys kita nggak repot deh kalau mau keluar dari mobil kalau misalnya mobil kita kebalik ya cukup dengan satu tombol saja oke nah untuk bagian depannya ini disini gua menggunakan empat buah lampu warehouse ya dan sebelah sini kita pakai lampu sorot yang kecil-kecil ya Oke gua bikin seperti ini ya miring gini biar kelihatannya juga nggak kaku dulu ya oke hop nah ini paling kita tinggal bikin bagian depannya sampai sempurna ya dan bagian belakangnya gua buat desainnya seperti ini ya dengan lampu sebanyak enam buah di bagian belakangnya biasa gua bikinnya dua-dua gitu ya atau empat nah ini tiga tiga jadi enam ya karena emang mobilnya gede banget dan panjang lebar gitu ya Oke kita langsung aja kita selesaikan desainnya kita taruh lagi di atas sini dan kita turunkan fisiknya sampai enam Oke kita turunin nah disini gua mau bikin kenal potnya ya guys nah kenal potnya gua bikin pakai balas ya kalau kalian tahu balas ini gunanya apa gunanya untuk meningkatkan buoyancy dari kendaraan kita ya Jadi kalau kita lewat air ya nggak bakal tenggelam ya jadi ini berguna seperti pelampung gitu ya ini bisa kita naikin sampai maksimal gitu ya Oke nah ini akan kita gunakan disini ya ini kita gunakan sebagai kenal pot ya kalau kenal pot mobil truk gitu ya model seperti ini ya adanya di bagian samping kendaraan ya Oke set seperti ini ya Oke kita akan bikin lagi di sebelah kanan juga ini dia kita taruh di sini lagi dan lagi ya jadi gua punya tiga buah balas tank ya di kiri dan kanan jadi totalnya enam jadi kalau mobil yang amit-amit kecebur ya bisa ngambang lah ya Mestinya nih lagi bisnisnya bisa ngambang ya Oke nah ini nanti di sebelah sini kita akan pasang lagi pipa yang lebih tinggi lagi ya Oke kita akan lihat dulu dari samping Iya kita kayak butuh pipa lagi nih ya Oke baiklah kalau begitu kita ambil lagi pipa ya set apakah gua masih nyetok kayak masih nyetok sih pipa bengkok Oke pipa bengkoknya habis kah Wow gua bikin dulu ya bentar ya Oke pipanya udah selesai gua bikin nih guys dan sekarang kita naik lagi ke atas ya hape Oke pipanya sudah terpasang kita bikin tinggi ya di atas banget seperti ini ya kasih pipa ya dan jangan lupa gua disini ada smoker juga ya biar bisa mengeluarkan asap seperti kenal pot yang real gitu ya Oke ini kalau kayak gini kayak kekecilan ya Oke kita akan kasih pipa panjang lagi disini Oke set set Oke Wih lumayan lah ya jadi udah ada kenal potnya nih di bagian atas ya Oke nah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menutup bagian sampingnya ya kita tutup bagian sampingnya Oke biar nggak ada celah lah ya Oke nah ini kita bikin saya kayak pintu gitu ya di sini oke kita akan bikin lobang dulu disini set set oke nah ini kita tutup dulu ya hub aduh agak susah nih buat nutupnya ini ada celah-celah yang harus kita tutupin dulu ya guys jadi mungkin gue cepetin aja Oke kita bikin jadi seperti ini ya guys nah ini untuk jendelanya kita tutup aja pakai kaca ya Oke kita masih bisa ngeliat ke belakang ke belakang lah paling nggak dan disini enaknya kita bikin pintu ya oke nah pintunya mungkin gua bikin frameless aja kali ya ini sini langsung ketemu kaca set set oke nah kita butuh bearing bearing ini akan muterin pintunya ke atas nanti ya Oke kita bikin seperti ini where is kaca aja ya Oke seperti ini Oh ya ini bagian atasnya bakal agak tricky nih aku perlu naik lagi ke atas dan kita pasangin kayu lagi tapi kayu yang level 3 ya Waduh nih susah nih Riki sangat Riki Oke Goda di atasnya nah ya jadi seperti ini ya kita cek dulu nah ini kan koneknya kesini ya Oke mantap Hai nah ini tinggal kita bikin turun lagi ya Oke turun lagi sampai sini nah disini kita kasih bearing lagi ya Oke ini kita masukin sini ini kesini dan ini ke sini ya ini jadi nutup ya mereka semua ya oke kalau kalian lihat ini jadi ada pintu lipat ya pintu lipatnya dibikin dua bagian ya by the way oke nah ini nanti dia akan ngelipat ke atas gitu oke ntar gua lengkapin dulu ini ada yang kurang ya oke oke balik segini nah sekarang kita butuh logic lagi sih ini sebenarnya ntar nggak perlu logic deh kita pakai tombol aja ya guys pakai tombol jadi ini semacam kayak power gate gitu ya kalau di mobil-mobil umum sekarang gitu ya jadi pintu belakangnya yang bisa gua ngebuka sendiri gitu ya di masuk ke logic gate yang ada di depan Oke gua udah berhasil masuk ya jadi gua manjat dulu tadi ke atas ya oke nah disini berinya bakal gua konekin ya ini ada 123 oke ini bakal ngebuka ke ke atas dan diturun ke bawah ya oke kita akan tes ngebukanya ini sampai 165 ya 165 ini 90 tetes aja dulu ya guys nah ini masalahnya nih karena jendela ini kebuka benar-benar kebuka ya ini buat naro ini di luar oke oke sip Nah sekarang Mari kita coba buka ya jenis satu oke pintu sih kebuka ya kebuka benar-benar kebuka tapi ini malah turun ke bawah begini oke mesti segini aja kali ya nah seginipun juga gue masih bisa lewat sih misalnya oke baik kalau bikin kita tutup nah gimana kalau kita tutup juga bagian atasnya mudah-mudahan ya oke begini tebak oke masih bisa lebih nekuk lagi nggak ya 135 lebih nekuk lagi oke bisa nih Pak kita tes buka-buka tutup oke nice terlihat seamless ya Nah disini gua sisain sedikit ya buat artikulasi biar kacanya enggak kejepit juga sama bagian atasnya ya ini seperti itu ya ngebuka ke atas ya Hai Oke nah untuk berikutnya gue juga mau bikin mekanisme buka-tutup lagi tapi di bagian belakang ya jadi biar bak belakang itu ada apa pintunya tuh yang bisa turun gitu otomatis kalau kita mau masukin barang-barang ya oke kita ambil logic juga dan juga controller ya Oke ini dia bagian belakang dari kendaraan kita yang pertama gue mau bikin adalah logiknya dulu ya kita akan taruh sini aman nggak ya mungkin jangan terus itu kali ya kita taruhnya agak atasan dikit nih disini biar ada armornya juga oke kasih logik juga ini gua tutup lagi deh Oke ini perlu gua naikin level ya mungkin kurang kenceng kalau segitu coba kita naikin aja lagi levelnya sekali lagi ini kalau masih nyimpen banyak komponen kita tenang aja ya set Oke ini mah bisa cepat nanti buka tutupnya ya Oh baik next kita akan bikin disini ya set-set-set set-set ini dia getnya yang akan kita pakai ya ini pintu belakang ya jadi gua harap dia bisa kuat juga nih Oke set-set kita lihat nah ini kan kita satuin nah jadi seperti itu ya oke gua konekin dulu ya Oh bentar tombolnya belum tombolnya enaknya kita di sini kali ya nih kita bikin agak sembunyi sedikit ya kita masukin ke sini logiknya white logiknya ada explore dari sini baru masuk ke sini lalu ke bagian ini oke sip kita coba setel ngebukanya di berapa ya 90 lebih turun lagi di 135 coba ini terlalu ke bawah ya gue pengen ini mirip nih sama which yang ini nih ke miringannya oke kita tinggal bikin bentuk sampai bawah nih oke hari kita bolongin setel dibolongin kita kasih bearing lagi ya oke seperti ini waduh ini mobilnya gerak-gerak sendiri jadinya ya oke kita naikin dulu deh ini sampai ke advance jadi dia bakalan stabil seperti ini ya oke ini perlu kita gabung kan nih mereka nih nah berikutnya kita akan pasangin besi wedges ya oke besi wedges ini bisa kita taruh langsung yang di ini nih yang ada connection ya oke seperti ini kita tes aja dulu ya kita pencet Iya uh oke ini lumayan flash ya lumayan sini oke berarti kita bisa tambahin lagi deh satu lagi tingkatannya ya oke ini kita tinggal pasang ini aja nih wedgesnya ini kalian pernah lihat yang mirip kayak seperti itu ada di truk-truk yang biasa bawa traktor ya jadi model seperti ini dan ini untuk bering-bering juga sama ya gua bakal adjust juga dia Oke biar dia naik sepanjang 15 mungkin kita pencet Oke ini pas nih ah nggak perlu lompat jadinya Oke coba ini gua kecilin ke simpel enam ya enggak kan enak nih tinggal jalan aja nggak pakai lompat-lompat ya ya kalau kita mau masukin barang benda atau apapun bisa dengan gampang nih terus habis itu dia nutup lagi deh dan bahannya ini kuat ya pakai besi level 3 ya jadi enggak ada nih musuh-musuh yang berani berhadapan dengan ini mestinya ya oke di sini juga gua udah siapin banyak tracer chest ya mau buat taruh di kendaraan kita oke kayak begini juga bisa tidak sini oke keluar masuk juga masih bisa HP set Oke jadi seperti ini ya kita jadi punya banyak chest di sini ya Nah berikutnya gua akan taruh tempat bensin tempat baterai sama dua buah potato emo box ya oke di sini oke di sini gua udah nyiapin nih kita tinggal lempar kebawah yang ini juga kita lempar kebawah set hehehe benar-benar nggak nyangkut ya Oke kita butuh itu sama pota tuh set set nah ini nanti pota toh emo nya juga bakalan berguna ya untuk di next update tapi oke ini bakal gua bolongin aja kali ya ya oke kita akan bolongin sesuai ukuran dari tempat bensin ya nah tempat bensin jadi udah flash ya ke dalam tuh 234 ini kita hilangkan juga nah disini juga kita pasangin potato emo oke tapi disini apakah mereka cukup terlindungi itulah permasalahannya ya oke masih bisa sih kita push lebih ke dalam lagi ya nah jadi seperti ini ya punya agak kelebihan nih oke segera kita tambah ya oke ini sih udah jadi ya tinggal sebelah kanan sebelah kanan kita mau pakenya baterai ya jadi kalau kita butuh sesuatu yang pakai baterai tuh bisa ya mungkin gua mau pasangin tesla ya bisa aja sih kita pasang baterai nah ya baterai ya menjorok kedalam oke ternyata sudah muat ini ya oke bawaannya bisa banyak ini nah ini di belakang sini masih bisa buat kita taruh satu container lagi tapi gua belum tahu mau gua taruh apaan ya jadi sementara gua taruh yang penting-penting aja dulu ya kayak barang-barang ini nah ini biar lebih safety lagi ya karena safety number one karena ini kendaraannya semi-semi militer juga sih kalau gua bilang jadi defense nya tuh numero uno dan tutup semua deh pokoknya seperti ini ya oke nah untuk berikutnya paling kita tinggal masuk ke tahap pengecatan aja ya karena kita kita juga udah lumayan kelamaan ini ya bikin kendaraannya ya Oke gua akan coba cat semuanya menjadi warna hitam ya guys Oke bikin semuanya jadi warna hitam kenapa warna hitam karena ini warna yang paling netral ya menurut gua set ya okay warna hitam nah untuk ban nya kita kasih putih aja kali ya Oke Biar ada contrastnya sedikit nih Apalagi yang belum hitam Oh ini nih nih Oke nah udah tuh jadi warna hitam kan ini juga smokernya juga hitam ini hitam-hitam oke oke juga sih warna hitam-hitam semua ya kelihatannya lebih garang gitu ya tapi disini gua perlu sedikit sentuhan ya mungkin gua kasih si warna merah oke si merah dan juga kuning mungkin kuning Oke mungkin kuning aja deh untuk kipa atasnya ya set-set Oke jadi kenapa tuh warna kuning ya Nah ini untuk side armornya kita kasih warna merah-merah ya jadi emang kita kesannya warna merah apa warna hitam ke merah ya Oke kesannya adalah warna hitam ke merah Oke nah sekarang kita tinggal ngecat untuk lampu-lampunya ya pastinya lampu harus warna putih ya Oke gue paling tinggi di 8 IC warnanya Nah untuk di samping ini sebenarnya warnanya udah bagus sih ini pakai warna ini ini membuat kayak semacam lampu senja gitu ya jadi ini mesin jaminan dah ya depan itu itu terang sekali ini pastinya Oke ada lagi kayang kurang nah ini dia lampu belakang ya kita kasih warna merah-merah semua ya ini ada detail ini warna hitam aja merah-merah merah-merah oke ini sih udah garang lah ya bagian belakangnya gue demen banget nih Oke sekarang kita tinggal cat bagian dalamnya mungkin ya Oke kita taruh dulu sejenak Iya kita buka dalamnya Iya di sini ternyata masih gelap ya gua lupa kalau di sini kita mesti kasih penerangan juga ya nih kita ambil dua buah lampu dan juga ada beberapa lampu kota juga tuh jangan pakai ini deh gua pakai ini nih satu aja nih lampunya buat di dalam ya kita kasih lampu dulu nih oke kita kasih lampu untuk bagian dalamnya warnanya biru muda oke cahayanya lumayan lah ya Nah untuk kemudian kita kasih warna merah ya karena apa merah itu racing dashboard juga kita kasih warna merah karena merah itu racing ya kita pakai two-tone red color ini ya jadinya oke jadinya seperti ini ya guys Oke dashboardnya warna merah juga ya karena merah itu racing ya ini juga kompartemennya nih bagian sini kita kasih warnanya merah juga biar senada ya Oke ini untuk bagian atasnya bagian atasnya juga udah selesai gua chat ya Nah sekarang Mari kita pasang lampu ya buat apa pasang lampu biar terang gitu ya kalau lagi malem-malem kita melakukan pencarian segini kayaknya terlalu mundur sih pas di atas di atas jendela aja ya uhuhu fungsi terang banget sih ini kendaraan ya walaupun kita ajak pergi malam-malem ya apalagi di malam minggu ya makin terang benderang setiap oke kita taruh di sini oke kurang ya kayak di antara mereka aja deh di antara mereka saja Hai set set oke jadi kanan kiri depan belakang ini sudah terang semua ya oke guys jadi ini dia kendaraan yang sudah jadi ya uhuhu set Mari kita jalan-jalan oke kok ini enggak gerak ya hahaha jangan-jangan gua lupa lagi nih Oke peng sistem penggerak sih udah ya belakang juga udah mestinya coba kau buka dulu Oh ini mungkin bensin ya bensinnya belum go connect kayaknya saya bensinnya belum go connect guys jadi ya gimana mau jalan ya sama bannya juga nih gue mau konekin yang belakang ya oke satu lagi kita konekin oke udah-udah udah cukup ini ya Oke Mari kita tutup Mari kita jalan tuh dan nubruk dong oke ini perjuangan yang sangat berat ya hop 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 soalnya mobilnya super berat gede ya dan ini kayak gue perlu ke tempat yang mungkin enggak terlalu loading banyak gitu ya oke ini kalau kalian lihat mobilnya super super besar dibanding gue udah zoom out paling jauh ya tetep aja kelihatannya mobilnya masih terlalu besar ya oke waduh di depan sana terlalu rame juga tapi tenang aja mobil kita gede banget soalnya hahaha hahaha wuhu yey wuhu 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 oke gua malah nabrak Indomaret ya waduh ini nabrak Indomaret cuy hahaha waduh gawat ini ya ini gua kabur lewat belakang ya kan waduh tapi ini berbahaya sekali kebanyakan kebanyakan musuhnya gokil gokil muter-muter aja dulu deh gua muter-muter dulu pak tuh-duh-duh-duh-duh-duh-duh oke bye 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 kita tutup pintunya hahaha gila bikin ngelag banget itu banyak banget ini ada yang nyangkut lagi satu oh kena lu hancur kan mantap kokil megatrucknya kita nih banyak-banyak sekali ya oke kita coba lihat apakah bisa masuk sini dengan baik Oh ya mudah ya soal ban kita yang belok tuh banyak bagian depannya kita tes drive bisa cepet sih ini nih bawah ya oke kita berhenti dulu kita akan tes menggunakan speed yang paling tinggi coba maksimal ya oke kita lihat wow 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 rodanya langsung jadi berantakan cuy kita coba apakah bisa terbang hehehe balik sampai nggak kuat dong menerima torsinya kalau cepat juga nggak bagus ya ternyata let's go let's go kita lihat apa balanced at repal Bisa dong, bisa terbang dong Mantep-mantep nih guys Wih, 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 wih Nabrak Indomaret lagi nanti gue Oke, kita lompat lagi Ya Wow Gila, super stabil Super stabil Gak ada kebalik-kebaliknya dong nih Mobil, padahal udah gue pacu Sampai bannya belak-belak sendiri itu Gokil Alhamdulillah Nyampe juga kita ke packing station Yang paling jauh ya Oke, ini tenaga mesinnya gue kurangin lagi ya guys Kurangin dua deh Nah Bannya juga masih suka Jelas ya Terlalu kenceng Oke Oke guys, jadi sampe sini dulu ya Untuk gameplay dari scrap mechanic survival fan mode edition kita kali ini Setelah tadi kita udah bikin utility truck terbesar Yang pernah gue bikin ya guys Jadi ini bannya total ada 10 ya Dan ini gue bikin sesuai dengan military grade ya Jadi bisa dibilang untuk armornya menggunakan kayu level 3 dan dicampur sama pesi level 3 ya Jadi ini lawan boss merah pun juga mestinya sih gue udah berani ya Ini kuat banget sih mestinya ya Nah, kalau kalian penasaran di next gameplay gue akan bikin apa lagi Atau mungkin gue akan upgrade-upgrade kendaraan kita yang sudah ada Pastikan kalian udah subscribe di channel gue dengan nyalain lonceng merahnya juga ya Jadi setiap kali ada video baru langsung udah notifnya di handphone kalian Dan jangan lupa Di bawah gue tulis juga di scotnya Kalian join aja Di situ kalian bisa dapetin informasi terbaru juga Dan jangan lupa klik tombol like-nya Biar gue semangat terus nih Bikin video baru untuk kalian Oke Jangan lupa isi kolom komentar di bawah Sampainya udah-udah kritik dan saran kalian Oke, thank you banget And I'll see you guys again on the next video ya guys Bye-bye Bye